Dan ini menikah lagi begitu ya, ini suaminya lebih muda ya, 7 tahun lebih muda. Katanya adiknya kamu mau jodoh-jodohin dia sama temen kamu. Iya gitu, jadi dia udah kenal sama temen aku gitu. Setelah temen aku bilang, ah jika ngomong dong, bisa dia soalnya nanya-nanya gini-gini. Aku yang sok taunya gitu kan, ya kalau mau pergi ke sini gini-gini, pokoknya aku gitu. Akhirnya dia sering intens kan, nanya aku mau pergi ke pulau ini, mau gini-gini, gimana caranya. Akhirnya patilnya sama ini ya. Iya. Kita tanya sama anak-anak yang udah gede-gede ya, 21 tahun ini kan liat mama, mama dan perjalanan hidupnya. Kalian tuh gimana sih sebagai anak laki-laki itu? Sebagai anak laki-laki. Aku sih yang penting sih, satu, mama bahagia, aku juga ikut bahagia sih. Jelan. Kalau mama sendiri ini kan anak laki-laki, kan ada anak laki-lakinya juga kan? Iya. Yang udah nikah ya. Pesannya apa sih dari seorang perempuan yang punya pengalaman pernikahan gitu? Anak-anak itu yang paling penting pesannya apa? Yang penting mereka, prinsipnya mereka harus setia. Harus setia gitu kan. Terus ya, makanya kenapa harus cari perempuan yang cantik. Harus cari perempuan yang cantik. Harus cari perempuan yang cantik. Karena apa? Supaya mereka gak selingkuh. Karena biasanya orang tuh suka yang cari perempuan yang mahal. Cari perempuan yang mahal. Karena biasanya selingkuh itu terjadi karena bukan perempuan yang cantik. Tapi biasanya karena dia murah. Aku ngakak gitu. Aku ngakak gitu. Jadi selingkuhnya sama yang murah gitu? Iya kan kalau orang selingkuhnya sama yang murah. Yang gampang gitu kan. Jadi makanya cari cewek itu harus yang mahal. Yang susah dideketin gitu. Yang pintar gitu kan yang baik. Kamu sendiri punya pengalaman banyak gitu ya. Bagaimana sih menyembuhkan luka? Dari yang satu menuju ke hubungan yang baru. Biasanya kalau aku sakit hati. Aku langsung ngabur. Cari tiket, ngabur. Back background. Itu aku misalnya mencari sesuatu tantangan. Mencari sesuatu yang baru gitu. Bukan orang ya. Tapi maksudnya suasana yang baru. Terusnya udah. Aku gampang soalnya gak terlalu larut sama kesedihan. Aku orang yang ceria banget. Jadi gampang. Jadi sudah kabur terus bisa move on lagi cari. Iya. Aku gampang deh. Misalnya gini kita ketemu. Ngomongin sehari. Udah langsung lupa. Serius? Aku bisa gitu. Lupa. Lupa. Tapi kalau sama Manta udah gak pernah kontek-kontek kan? Kalau sama yang pertama masih. Namanya masih dipakai nih? Iya. Karena kita udah punya cucu kan gitu. Jadi kita hubungannya masih baik. Kalau sama yang kedua lewat mereka aja. Kalau yang kedua di stop sama yang punya. Sama yang punya nya. Terus sekarang kan dia udah punya yang baru. Oh gitu. Di stop. Jadi gak bisa komunikasi. Karena yang ketiga? Aduh basi banget. Ini omong itu nightmare banget. Kalau yang sama yang ini katanya LDRan. Ini lagi LDR. Karena kebetulan dapat pekerjaan di Costa Rica. Di sana-si sana. Kok ikut? Gak ikut? Ngapain di sana?